Hina Kelana Bab 44. Sekali serang Lengho Utiong membutakan 15 orang musuh. Hang Puteng bertenaga lebih besar dari lawannya, setiap kali bila sukar mengelakan serangan Lengho Utiong selalu ia gunakan pedangnya membabat dan menebas secara keras lawan keras, sebab ia tahu lawannya takkan mengadu senjata dengan dia. Dengan demikian ia selalu dapat terhindari dari posisi yang kepetet. Di antara penonton itu sudah tentu tidak kurang jago-jago ternama, ketika melihat Kera Pertarungan Hang Puteng lama-kelamaan menjurus kepada Kera Licik dan Kera Bajingan, diam-diam mereka tidak puas. Seorang Tosu dari Tai San Pei lantas menyindir, ilmu pedang murid Kha I Cong lebih tinggi, sebaliknya paman guru dari Kiam Cong bertenaga dalam lebih kuat. Bagaimana bisa jadi demikian? Kha I Cong dan Kiam Cong dari Hoa San Pei ini bukankah telah berputar balik sama sekali muka Hang Puteng menjadi merah, ia putar pedangnya semakin kencang dan melancarkan serangan lebih gencar. Pertama, dia memang tokoh nomor satu dari sekte pedang Hoa San Pei, ilmu pedangnya sesungguhnya memang sangat lihai. Kedua, keadaan Leng Hoa Tiong sangat lemah, untuk berdiri saja sangat dipaksakan, maka dia banyak kehilangan kesempatan baik. Ketiga, baru untuk pertama kalinya Leng Hoa Tiong menggunakan tokoh Kiu Piam untuk melawan musuh tangguh, sudah tentu perasaannya rada juri, permainannya belum terlalu lancar pula. Karena semuanya inilah maka sudah bertempur sekian lamanya masih belum dapat ditentukan siapa yang kalah atau menang. Setelah berlangsung 30 jurus lagi, Leng Hoa Tiong merasa setiap kali bila dirinya semakin sembarangan melancarkan serangan, maka lawannya juga semakin sukar menangkisnya dan memperlihatkan tingkah yang gugut dan kelabakan. Tapi kalau tanpa sengaja dirinya mengeluarkan jurus serangan dari ilmu pedang perguruannya sendiri, maka Hang Pupeng selalu dapat mematahkan serangannya dengan baik, bahkan satu kali dirinya hampir-hampir termakan pedang lawan itu. Pada saat berbahaya itulah tiba-tiba satu kalimat ucapan Hang Jing yang dahulu mengiang dalam benaknya, pedangmu tiada gerak serangan, tentu musuh takkan dapat mematahkannya. Tanpa gerakan untuk mengalahkan gerakan adalah puncak kesempurnaan ilmu pedang, dalam pada itu sudah ratusan jurus mereka bergeberak, pengertian Leng Hoa Tiong terhadap inti sari tokok yuk yang sudah semakin mendalam, tak peduli Hang Pupeng menyerang dengan jurus betapapun kejunya, Sekali pandang saja ia sudah dapat melihat di mana letak kelemahan serangan musuh dan sekenanya ia balas menyerang, kontan Hang Pupeng terpaksa harus menarik kembali pedangnya untuk menjaga diri. Setelah beberapa jurus pula, lambat lawan batinnya bertambah berani, ia merasa kepandayan pihak lawan tidak lebih juga cuma sekian saja, untuk mengalahkan dia sebenarnya tidak sulit. Tiba-tiba terkilas pula belasan jurus tipu serangan. Tanpa terasa ia terus menusuk miring ke depan, gerakan ini tidak termasuk sesuatu tipu serangan, tampaknya enteng tak bertenaga, ujung pedang seperti mengarah ke timur dan seperti ke barat tak menentu. Hang Pupeng sampai tertegun, ia merasa heran, tipu serangan jenis apakah ini? Karena tidak kenal dan tidak tahu care bagaimana mematahkannya, terpaksa Hang Pupeng putar kencang pedangnya untuk melindungi tubuh bagian atas. Tapi karena gerakan pedang lengho utiung itu tiada menentu, setiap gerakannya dapat berubah setiap saat menurut keadaan, sekarang lawan menjaga diri bagian atas, seketika ujung pedangnya menusuk ke bawah pinggang. Keruan Hang Pupeng terkejut dan lekas melompat mundur. Lengho utiung tak sanggup ikut melompat buat mendesak lebih jauh, setelah bertempur sipian lama mau tidak mau juga banyak makan tenaga, karena itu napasnya mulai memburu, tangan memegang dada sambil tersengal-sengal. Melihat pemuda itu tidak mendesak maju sudah tentu Hang Pupeng tidak tinggal diam, berturut-turut ia menyerang beberapa kali pula ke dada, perut dan pinggang lawan. Tapi mendadak pedang lengho utiung bergerak pula secara senaknya, yang ditusuk adalah metu kiri Hang Pupeng. Sungguh kaget Hang Pupeng tak terkatakan, ia menjerit dan kembali melompat mundur untuk menyelamatkan diri. Terdengar seorang nikoh setengah umur dari Hing San Pai berkata, aneh, sungguh aneh. Ilmu pedang cuan ini benar-benar sangat mengagumkan, sudah tentu yang dia maksudkan bukan ilmu pedang Hang Pupeng melainkan lengho utiung. Bagi pendengaran Hang Pupeng ucapan itu dirasakan cukup menyinggung. Sebagai pemimpin sekte pedang yang ingin menjabat ketua Hoa San Pai, jika dalam hal ilmu pedang ternyata dikalahkan oleh seorang murid dari sekte KHI, maka ambisinya akan merebut ketua sejak kini akan buyar dan tiada muka buatan cap kaki lagi di dunia kangong. Berpikir demikian, diam-diam ia mengeluh apa mau dikata lagi. Mendadak ia menungak dan bersuit nyaring, ia melangkah miring ke depan, pedang terus menebas dari samping dengan cepat luar biasa. Sekaligus ia menyerang beberapa kali sehingga pedang mengeluarkan suara deru angin yang keras. Kiranya ilmu pedang ini disebut Hang Hang Guai Kiam, pedang kilat angin puyuh, hasil karya kebanggaan Hong Pupeng selama ada menyepi 15 tahun di atas gunung. Jurus-jurus serangan yang satu lebih cepat daripada yang lain dan makin keras pula deru angin yang diterbitkan oleh sambaran pedangnya. Ilmu pedang ini sebenarnya merupakan ilmu simpanannya yang akan digunakan sebagai bekal dalam perebutan bengcu dari Ngko Gak Tiam Pei mendatang. Sebenarnya ia enggan memperlihatkan ilmu pedang simpanannya itu di hadapan tokoh-tokoh Ngko Gak Tiam Pei yang lain. Tapi sekarang karena sudah kepepet, kalau tidak dapat mengalahkan Lem Ho Utiong tentu namanya akan bangkrut habis-habisan, maka terpaksa ia keluarkan juga ilmu pedangnya. Daya tekanan Hang Hang Guai Kiam itu memang maha dasyat, tenaga yang terpancar dari ujung pedangnya makin lama makin luas sehingga bagi penonton yang berdekatan merasakan muka dan tangan kesakitan tersambar oleh angin pedang, mau tak mau mereka sama mundur lebih jauh, maka kalangan pertempuran kedua orang juga tambah luas. Kini biarpun jago-jago terkemuka dari Kosan, Heng San, Tai San dan Hing San Pei juga tidak berani menilai rendah lagi atas diri Hang Puteng. Mereka merasa ilmu pedang itu memang sangat lihai sehingga cukup memenuhi syarat untuk menjadi ketua Hoa San Pei. Terlihat sumbu api obor yang dipegangi beberapa orang penunggang kuda itu makin lama makin tertarik panjang oleh sambaran angin yang diterbitkan oleh pedang Hang Puteng, bahkan deru angin itu lambat laun bertambah keras pula. Jika Leng Hoa Utiong menempur Hang Puteng dengan tenaga tentu tak mampu melawan ilmu pedang yang diakinkan selama belasan tahun dan amat dasyatnya itu, di dalam Hoa San Pei hanya gak putkun saja dapat menandingi Hang Hang Guai Kiam dengan menggunakan Cihisinkeng yang sakti. Untung sekarang Leng Hoa Utiong sama sekali tidak bertenaga, setiap kali bila serangan Hang Puteng tiba selalu ia dapat mematahkannya dengan kerus sembarangan saja. Betapapun lihainya serangan Hang Puteng juga tak dapat memancing keluar tenaga dalam Leng Hoa Utiong. Bagi penglihatan para penonton keadaan Leng Hoa Utiong menjadi mirip sebuah sampan kecil yang terlombang ambing di tengah gelombang ombak raksasa, tapi sampan itu selalu naik turun mengikuti damparan gelombang ombak dan tak terpenggelamkan. Semakin cepat serangan Hang Puteng semakin membuat Leng Hoa Utiong paham akan inti sari petunjuk Hang Jing yang dahulu tentang ilmu pedang. Pada waktu mulai belajar toko Kiyo Kiam, lawannya itu adalah Dian Pek Kong. Ilmu golok Dian Pek Kong sudah tergolong tingkat atas di dunia persilatan, tapi kalau dibandingkan Hang Puteng sekarang selisihnya sangat jauh pula. Sebentar-sebentar dalam benak Leng Hoa Utiong terkilas pengetahuan yang baru menghadapi serangan lawan. Pikirnya, ahli pedang seperti ini sungguh jarang terdapat di dunia ini. Jika aku melukainya mungkin selanjutnya akan sukar memperoleh lawan ahli pedang sebaik untuk menambah pengetahuanku, semakin jelas memahami macam-macam inti tipu serangan ilmu pedang, semakin kuat pula kepercayaannya kepada diri sendiri. Maka ia tidak buru-buru ingin menang lagi, tapi terus mencurahkan perhatiannya untuk meneliti macam-macam perubahan ilmu pedang lawan yang lihai itu. Hang Hang Guai Kiam itu meliputi 108 gerakan dan hanya sebentar saja sudah habis dimainkan. Hang Puteng menjadi gelisah karena tetap tak bisa mengapa-apakan lawan. Ia membentak-bentak murka dan menyerang terlebih sengit pula dengan maksud memancing tangkisan pedang Leng Hoa Utiong. Namun Leng Hoa Utiong hanya sedikit acungkan pedangnya, berturut-turut krip-krip-krip-krip empat kali suara perlahan, kontan kedua lengan dan kedua paha Hang Puteng tertusuk semua. Terang, pedang terlepas dari cekalan dan jatuh ke lantai. Lantaran tidak sengaja hendak melukai orang, pula tangannya tak bertenaga, maka empat kali tusukan Leng Hoa Utiong itu dilakukan dengan sangat enteng. Meski Hang Puteng tidak terluka parah, tapi dengan kedudukannya mana bisa dia melanjutkan pula pertandingan itu. Seketika wajahnya menjadi pucat, serunya, Sudah, sudahlah lalu ia memberi salam kepada Cho Hoi Eng, katanya, Cho Toa Kong Chu, harap sampaikan salamku kepada ayahmu, katakan aku merasa sangat berterima kasih atas bantuannya. Cuma, cuma kepandaianku masih tak sanggup menandingi orang, aku, aku, tidak. Ia tidak sanggup meneruskan ucapannya karena tenggorokannya serasa tersumbat. Segera ia melangkah pergi dengan cepat. Kira-kira belasan tindak mendadak ia berhenti dan berteriak, Hi, anak muda, ilmu pedangmu sungguh sangat liai, aku mengaku kalah. Tapi ilmu pedang demikian rasanya bukan ajaran Gak Putkun. Numpang tanya siapakah namamu yang mulia, ilmu pedang itu ajaran dari tokoh kosen siapa aku Leng Hoa Utiong adanya, murid tertua dari guruku yang berbudi Gak Sian Sing, sahut Leng Hoa Utiong. Ilmu pedang yang setele ini hanya secara kebetulan dapat menang sejurus dua, buat apa mesti dipikirkan terdengar Hang Puteng menghela nafas panjang, suaranya penuh rasa masgul dan patah semangat. Perlahan ia melangkah pergi dan akhirnya menghilang dalam kegelapan. Chow Wieng saling pandang sekejap dengan tengenggok, mereka sama pikir, bicara tentang ilmu pedang besar kemungkinan kita sendiri masih bukan tandingan Hang Puteng dan sudah tentu lebih-lebih bukan tandingan Leng Hoa Utiong. Kalau beramai-ramai mengerubutnya tentu dengan gampang dapat membunuh pemuda itu. Tapi berbagai tokoh terkemuka sekarang sama hadir, betapapun tidak dapat melakukan perbuatan yang begitu rendah dan pengecut, karena pikiran yang sama kedua orang saling manggut, lalu Chow Wieng membuka suara, Leng Hoa Utiong, ilmu pedangmu sungguh hebat dan benar-benar banyak menambah pengalamanku. Sampai berjumpa pula sekali kakinya mengempit, seketika kodanya membedal cepat ke depan dan segera diikuti orang-orang lain. Hanya sebentar saja mereka pun sudah menghilang di malam kelam, yang terdengar sayup-sayup hanya derap kaki kuda yang makin menjauh. Sekarang yang berada di luar kelenteng itu selain orang-orang Hoa Sanpe hanya tertinggal para berandal yang berkedok kain hitam tadi. Si orang tua tadi mengekek tawa, lalu berkata, Leng Hoa Siow Hiap, betapa hebat ilmu pedangmu, sungguh kami merasa kagum tak terhingga. Kepandayan gak putkun masih selisih sangat jauh denganmu, pantasnya kau yang cocok untuk menjabat ketua Hoa Sanpei. Melihat ilmu pedangmu yang hebat itu seharusnya kami mesti tahu diri dan mundur teratur. Cuma kami sudah telanjur mengganggu Hoa Sanpei kalian, bencana di kemudian hari tentu akan timbul, terpaksa hari ini kami harus babat rumput sampai akar-akarnya. Tampaknya kau sudah terluka, tiada jalan lain kami harus mengerubutmu dengan jumlah banyak. Habis berkata, sekali bersuit segera kawan-kawannya ikut mengurung maju. Walau Chow Wieng dan rombongannya pergi, obor yang mereka buang sekenanya masih belum padam, maka bagian bawah setiap orang tersorot dengan terang, sedangkan bagian hinggang ke atas hanya remang-remang. Senjata kelima belas berandal berkedok itu gemilapan terhunus dan mendesak maju selangkah demi selangkah. Sesudah menempur Hang Put Peng tadi, walaupun tidak memakai tenaga dalamnya, tidak urung lengho utiong juga mandi keringat. Sebabnya dia dapat mengalahkan tokoh nomor satu dari sekte pedang itu adalah berkat tokoh Kiyo Kiam yang aneh itu. Sekarang kelima belas kawanan berandal itu menggunakan lima belas macam senjata yang Kier permainannya tentu berbeda-beda pula, bila sekaligus mereka menyerang, Kier bagaimana dia mampu mematahkannya satu per satu? Dalam keadaan tak bisa mengerahkan tenaga dalam, ia menjadi putus asa. Ia menghela nafas dan coba memandang ke arah Gak Leng Sian. Ia tahu ini adalah pandangan terakhir pada ajalnya hampir tiba, ia berharap akan mendapat sedikit tanda-tanda mesra dari si nona sebagai pelipur lara. Benar juga, dilihatnya sepasang net Leng Sian yang jeli itu sedang memandangnya dengan penuh rasa cemas dan khawatir. Sungguh girang lengho utiong tak terkatakan. Tapi di bawah cahaya obor sekilas dilihatnya pula sebelah tangan Leng Sian terjulur ke samping dan ternyata saling genggam dengan tangan seorang lelaki. Dilihatnya lelaki itu bukan lain adalah Leng Pengci. Orang-orang Hoa Sanpei sebenarnya telah dibekuk oleh kawanan beranda berkedok itu dan tak bisa berkutik. Tapi kini para beranda berkedok itu sedang siap-siap hendak mengerubut Leng Houtiong sehingga Pengci dan Leng Sian dengan sendirinya mendapat kesempatan untuk saling bersandar menjadi satu dan tangan menggenggam tangan. Seketika perasaan Leng Houtiong seperti disayat-sayat, patahlah semangat tempurnya, segera ia bermaksud membuang senjata dan membiarkan dirinya dibantai musuh sesukanya. Di tengah kegelapan malam itu tertampak kelima belas orang berkedok perlahan sedang mendesak maju. Rupanya orang-orang itu masih jeli terhadap kelihayan Leng Houtiong yang telah mengalahkan Hang Put Peng tadi, maka siapapun tidak berani menyerang lebih dulu. Perlahan Leng Houtiong putar tubuhnya, dilihatnya 30 diji macu kelima belas orang itu berkedip-kedip di balik lubang kain kedoknya, tersorot oleh cahaya obor yang remang-remang itu ke ilima pasang meti mereka itu mirip metu binatang buas. Sekonyong-konyong dalam menak Leng Houtiong terkilas sesuatu ingatan, di dalam toko Kyukyam itu ada satu jurus yang khusus digunakan untuk mematahkan macam-macam serangan senjata rahasia musuh. Biarpun betapa banyak dan macam apapun senjata musuh yang dihambulkan, asal jurus serangan itu dikeluarkan, serentak senjata rahasia musuh akan dapat disapu jatuh semua, saat gawat itu segera timbul, terdengar si orang tua berkedok tadi lagi membentak, maju semua, cincang dia sadar posisi yang berbahaya pada saat itu, tanpa pikir lagi pedang Leng Houtiong mendadak bergerak, ujung pedang bergetar terus menutul kepada kelima belas pasang met musuh. Dalam waktu yang sangat singkat terdengar suara jeritan di sana sini, menyusul terdengar pula suara gemerantang nyaring jatuhnya macam-macam senjata. Dalam sekejap saja 30 biji matuk kelima belas orang berkedok itu sekaligus ditusuk buta oleh serangan kilat Leng Houtiong yang mahalihai. Jurus serangan yang digunakan Leng Houtiong mestinya khusus digunakan untuk menyapu bersih hamburan senjata rahasia musuh, tapi kini digunakan untuk menusuk mati musuh, hasilnya ternyata sangat menakjubkan. Sesudah menyerang segera Leng Houtiong menerobos lewat di antara orang banyak dengan langkah sempoyongan, ia mendekati Loteknau dan memegang pundaknya dengan muka pucat dan badan gemetar. Menyusul pedangnya lantas terlepas dari cekalan. Kelima belas orang berkedok itu tampak kebuakan menutupi mati masing-masing, dari celah-celah jari mereka tampak merembes keluar darah segar. Ada yang berjongkok merintih, ada yang menjerit-jerit dan berlari seperti lalat tak berkepala, ada yang terguling-guling di tengah air lumpur. Sesudah mati mereka tertusuk buta, pandangan mereka seketika menjadi gelap gulita dan terasa sakit sekali. Saking kaget dan takutnya yang teringat oleh mereka adalah menutupi mati yang buta itu sambil berteriak dan menjerit. Padahal kalau mereka bisa berlaku tenang dan tetap mengerubut maju, tentu Leng Houtiong akan tercemcang menjadi daging cacah oleh senjata kelima belas orang itu. Tapi maklum juga, siapapun dan betapapun tinggi ilmu silatnya jika mendadak matel, tertusuk buta, mana bisa lagi berlaku tenang dan mana sanggup meneruskan serangan kepada musuh. Begitulah kelima belas orang itu menjadi keburakan dan tak keruan entah apa yang harus mereka lakukan lagi. Pada detik yang berbahaya tadi Leng Houtiong lantas menyerang dan berhasil dengan baik, tapi demi melihat keadaan ngeri kelima belas orang itu, tanpa terasa ia menjadi tidak tega dan menaruh belas kasihan kepada mereka. Mendadak gak putkun membentak, Tiong Ji, putuskan otot kaki mereka, nanti kita periksa dan tanya mereka, ya, ya, sahut Leng Houtiong sambil berjongkok hendak menjemput pedangnya. Tak terduga serangannya tadi telah mengerahkan tenaga dalamnya sehingga mengakibatkan badan gemetar dan tidak sanggup menjemput pedang. Dalam pada itu si orang tua berkedok tadi lagi berseru, kawan-kawan, lekas jemput senjata masing-masing, sebelah tangan pegang ikat pinggang teman, semuanya pergi mengikuti aku keempat belas orang kawannya memang sedang kebuakan dan bingung, demi mendengar seruan si orang tua, serem tak mereka berjongkok dan merabah-rabah tanah, tak peduli senjata siapa yang mereka sentuh segera dijemputnya. Ada yang mendapatkan senjata dengan mudah, tapi ada pula tidak memperoleh sesuatu. Buru-buru mereka memegangi ikat pinggang temannya sehingga menjadi satu barisan dan ikut pergi bersama si orang tua dengan langkah tak menentu. Para murid Hoa Sanpei kecuali Leng Houtiong, yang lain semuanya tertutup Hiatsu yang membuat tak bisa bergerak sedikitpun. Sedangkan Leng Houtiong sendiri dalam keadaan tak bertenaga dan menggeletak lumpuh di atas, tanah, maka mereka hanya menyaksikan kaburnya kelima belas orang berandal dan tak bisa mencegah. Leng Houtiong, Leng Houtai Hiap, mengapa engkau belum mau membuka Hiatsu kami? Apa perlu menunggu kami memohon pertolonganmu tiba-tiba Gaput Kun berkata? Keruan Leng Houtiong terkejut. Katanya dengan suara gemetar, Su. Suhu, mengapa engkau berkelakar dengan Tai Chu? Segera akan, akan kubuka Hiatsu Suhu, segera ia merangkak bangun dan mendekati Gaput Kun dengan terhuyung-huyung. Tanyanya kemudian, Su. Suhu, harus kubuka Hiatsu. Hiatsu yang mana di dalam hati sungguh Gaput Kun tak terkatakan, ia mengira Leng Houtiong sengaja melepaskan kelima belas beranda berkedok tadi, sekarang sengaja mengulur waktu dan tak mau cepat membuka Hiatsu yang tertutup. Dengan gusar ia lantas menjawab, tak perlu lagi diam-diam ia mengerahkan Cihisinkeng dengan lebih kuat untuk menggempur bagian Hiatsu yang tertutup itu. Sejak ditutup dan tak bisa berkutik, terus-menerus Gaput Kun mengarahkan Leng Houtiong untuk menggempur Hiatsu yang tertutup itu. Cuma orang yang menutupnya tadi adalah tokoh pilihan dan memiliki tenaga yang sangat kuat. Beberapa Hiatsu yang tertutup itu adalah tempat penting pula, karena itu seketika Cihisinkeng tidak dapat memunahkan Hiatsu yang tertutup. Leng Houtiong sendiri tak bertenaga sehingga mungkin lebih lemas daripada anak kecil, ia ingin membuka Hiatsu Sang Guru yang tertutup itu, tapi sedikit pun tak bisa mengeluarkan tenaga. Beberapa kali ia coba mengerahkan tenaga, tapi setiap kali matanya berkunang-kunang, telinga mendengung-dengung, hampir saja jatuh pingsan. Terpaksa ia duduk di sebelah Gaput Kun dan menunggu Sang Guru membuka Hiatsu sendiri. Sementara itu hujan sudah berganti grimis dan masih turun tak berhenti-henti, keruan seluruh badan semua orang masak kuyut tak terkecuali. Menjelang Fajar barulah hujan berhenti. Muka semua orang pun remang-remang mulai terlihat jelas. Leng Sian dan beberapa anak muda yang lewekangnya lebih rendah menggigil kedinginan tertiup angin pagi yang semilir. Sebaliknya ubun-ubun kepala Gaput Kun tampak mengepulkan asap putih, air mukanya yang bersemu ungu semakin tandas. Sekonyong-konyong ia bersulit panjang, seluruh Hiatsu yang tertutup telah terbuka semua. Ia melompat bangun, kedua tangan bekerja dengan cepat, ada yang ditepuknya, ada yang diremasnya, hanya sekejap saja setiap orang yang tak bisa berkutik itu telah dibebaskan semua dari siksaan. Gak hujan dan para muridnya lantas berbangkit, kokin beng, si cahiku dan lain-lain sama meneteskan air mata. Beberapa murid wanita bahkan menangis sedih. Beberapa orang di antaranya berkata, beruntung ilmu pedang toa suko mahasakti dan dapat mengalahkan kawanan berandal itu, kalau tidak entah bagaimana jadinya kita ini saat itu lenghou utiong masih telentang di atas tanah berlumpur, lekas kokin beng membangunkan dia. Air muka Gakput Kun tidak memperlihatkan sesuatu, dengan dingin dia tanya, kau tahu asal usul kelima belas orang berkedok itu tecu. Tecu sendiri tidak tahu, sahut lenghou utiong. Apa kau tidak kenal mereka putkun menegas? Suhu, sebelum ini tecu tidak pernah kenal salah seorang di antara mereka, sahut lenghou utiong dengan takut atas penegasan sang guru. Jika demikian, mengapa perintahku agar kau menahan mereka untuk diperiksa, tapi kau anggap tidak mendengar dan tak menggubristanya putkun pula? Tecu sama sekali tak bertenaga lagi, seluruh tubuh terasa lemas, kini, kini, sambil berkata badannya juga tergoyang-goyang, untuk berdiri saja tidak kuat rasanya. Hektometer, pandai benar kau main sandiwara jengek putkun. Lenghou utiong berkeringat dingin seketika, cepat ia tekuk lutut di hadapan sang guru, Katanya, sejak kecil tecu sudah yatim piatu, atas budi kebaikan suhu dan sunio sehingga tecu dirawat sampai besar, selama itu tecu juga tidak berani membangkang perintah suhu atau sengaja mendebat suhu dan sunio, kau tidak berani mendusai suhu dan sunio. Hektometer, lantas ilmu pedangmu itu diperoleh dari mana? Apakah ajaran malaikat di dalam mimpi atau mendadak jatuh dari langit berulang lenghou utiong menjurah? Katanya, tecu pantas dihukum mati. Soalnya ciampu yang mengajarkan ilmu pedang ini mengharuskan tecu berjanji takkan memberitahukan kepada siapapun juga tentang asal-usul ilmu pedang ini, karena itu terpaksa kepada suhu dan sunio juga tak dapat tecu beritahukan, Ya, sudah tentu, sudah setinggi ini ilmu silatmu, masakah kau masih pandang sebelah mati kepada suhu dan sunio mu jengek potkun? Memangnya sedikit kepandayan Hoasan P yang tak berarti ini mana tahan sekali gempur oleh ilmu pedangmu yang sakti. Kakek berkedok itu memang tepat ucapnya, jabatan ketua Hoasan P kita ini seharusnya kau yang mendudukinya, Lenghou utiong tak berani menjawab, ia hanya menjurah terus. Pikiran bergolak hebat, jika aku tidak menuturkan pengalaman tentang diperolehnya ajaran ilmu pedang dari Hang Taisus Yoko, tentu suhu dan sunio takkan memberi maaf. Namun seorang laki-laki sejati harus bisa pegang janji, sedangkan seorang maling cabul sebagai Dian Pekong saja tidak mau membocorkan rahasia jejak Taisus Yoko biarpun menghadapi siksaan Put Kei Hwasio, apalagi aku Lenghou utiong telah menerima budi kebaikannya, sekali-kali aku tidak boleh ingkar janji, rasa setia dan baktiku kepada suhu dan sunio adalah tulus dan jujur, untuk ini dapatku pertanggung jawabkan kepada siapapun juga. Kalau untuk sementara ini aku menanggung penasaran apakah artinya bagiku maka katanya kemudian, suhu dan sunio, sekali-kali bukan Tecu sengaja membangkang kepada perintah guru, sesungguhnya ada kesukaran Tecu yang tak dapat dijelaskan. Kelak Tecu akan mohon maaf kepada suhu dan sunio, tatkala mana Tecu akan memberi laporan kepada suhu dan sunio dan bercerita terus terang selengkapnya, baiklah, boleh bangun, kata Put Kun. Lenghou utiong menjura tiga kali lagi, segera ia bermaksud berbangkit, tapi baru saja kakinya menegak sebelah, kembali ia lemas dan jatuh berlutut pula. Kebetulan pengci berdiri di sebelahnya, cepat ia bantu menariknya bangun. Hektomekar, ilmu pedangmu hebat, cara mu main sandiwara terlebih bagus pula, E.J. Gak Put Kun. Lenghou tiong tidak berani menjawab, pikirnya, betapapun besarnya budi suhu yang dicurahkan padaku, hari ini beliau sudah salah paham, kelak segala persoalan pasti akan ku bikin terang. Urusan ini memang agak janggal, pantas juga kalau beliau merasa curiga, begitulah biarpun menahan penasaran, tapi ia pun tidak dendam sedikitpun. Sementara itu para murid Hoasan sedang sibuk pada tugasnya masing-masing, ada yang menanak nasi, ada yang menggaliliang untuk mengubur jenazah Nilo Hoat. Sesudah sarapan pagi, semua orang sama mengeluarkan baju kering untuk ganti pakaian mereka yang basah dan kotor. Habis itu mereka sama memandang Gak Put Kun untuk menunggu perintah. Pikir mereka, apakah kita masih mau meneruskan perjalanan ke kosan Sumoai, ke mana kita harus pergi menurut pendapatmu? Tanya Put Kun kemudian kepada seng istri. Kekosan ku kira tidak perlu lagi, sahut Gak Hujin. Tapi kita sudah telanjur keluar dari rumah. Rasanya juga tidak perlu buru-buru pulang kembali ke Hoasan. Ya, toh tiada pekerjaan apa-apa. Boleh juga kita pesiar ke sana-sini supaya dapat menambah pengalaman para murid, kata Put Kun. Yang paling senang adalah lengsian, cepat ia bersorak, baik sekali. Ayah, tapi lantas teringat olehnya tentang kematian Mimah Hoat, adalah tidak pantas ia memperlihatkan rasa girang begitu cepat, maka hanya ucapan itu saja lantas berhenti. Huh, bicara tentang pesiar kau lantas ke girangannya Om Mekot Kun dengan tersenyum. Baiklah, kali ini ayah akan mengikuti sifat kesukaanmu. Coba katakan sebaiknya kita pergi ke mana, anak sian sambil berkata pandangnya ditujukan kepada pengci. Ayah, jika mau pesiar sepuas-puasnya dan makin jauh makin baik, janganlah kepalang tanggung, janganlah belum seberapa jauh dan baru beberapa hari sudah sibuk mau pulang lagi, kata lengsian. Bagaimana umpamanya kalau kita pergi, pergi, ke rumah si Yow Lim Chu. Dia bilang buah lengkeng hopian besar-besar dan manis-manis, katanya jeruk di sana juga sangat tersohor dan macam-macam barang lain, gak hujin melelet lidah, katanya, dari sini kehokian jauhnya beribu-ibu li, dari mana kita mempunyai biaya sebanyak itu untuk rombongan sebanyak ini. Jangan-jangan hoasan pel kita harus menjadi keipang dan meniru kerum mereka berkelana sambil mengemis, tiba-tiba pengci berkata, suhu dan sunio, besok juga kita sudah bisa memasuki wilayah olam. Nenek keluar tecu bertempat tinggal di kota Lokyang, ya, benar, kakek luar mukim tubuh tek, golok emas, setiap tandingan, ongku anpa memang betul orang Lokyang, kata gak hujin. Ayah bunda tecu telah wafat semuanya, sungguh tecu ingin berkunjung kepada guakong dan guapoh, kakek dan nenek keluar, untuk memberi lapor segala sesuatu, kata pengci pula. Apabila suhu, sunio dan para suko dan suci sudi ikut mampir ke tempat kediaman guakong dan tinggal di sana barang beberapa hari, tentu guakong dan guapoh akan merasa mendapatkan kehormatan besar. Habis itu barulah kita melanjutkan perjalanan ke Hokian, tentang ongkos perjalanan, ia merandek sejenak, lalu menyambung, di sepanjang jalan toh ada cabang Piau Kiyok kami, segala sesuatu tentu akan mendapat pelayanan dari mereka, maka mengenai hal ini kukira tidak perlu khawatir, sejak gak hujin melukai tosip siyan, senantiasa ia dirundung rasa khawatir khawatir kalau-kalau tokok laksian akan datang menuntut balas. Keberangkatannya dari Hoasan kali ini alasannya saja hendak menuntut kebenaran dan keadilan kekosan, tapi sebenarnya adalah melarikan diri untuk menghindari bencana. Tadi sesudah Seng Suami mengarahkan pandangnya kepada Pengci, lalu pemuda itu mengundang semua orang berkunjung ke Hokian. Kalau dipikir, untuk mengungsi memang lebih jauh lebih baik. Apalagi dirinya dan Seng Suami juga tak pernah berkunjung ke daerah selatan, sekarang tiada jeleknya jalan-jalan ke sekitar Hokian. Karena pikiran itu ia lantas berkata kepada Seng Suami, Suko, Si Olin Chu telah menyatakan akan tanggung makan dan tanggung tempat tinggal, kita mau pergi dengan biaya gratis atau tidak putkun tersenyum, jawabnya, Hokian adalah tempat asal Si Olin Si Sikta Selatan, selama ini banyak menghasilkan tokoh-tokoh persilatan. Jika kita dapat mengikat beberapa kawan karib barulah tidak sia-sia perjalanan kita ini, mendengar gurunya sudah mau pesiar ke Hokian, keruan para murid sangat gembira. Para murid, baik laki-laki maupun wanita kecuali Loteknaung, rata-rata umur mereka belum ada yang lebih dari 30 tahun, dengan sendirinya mereka sangat tertarik dan bersemangat mengenai pesiar ke daerah selatan yang indah permai itu. Lebih-lebih pengci dan lengsian, mereka berdua yang paling girang. Sebaliknya hanya Lemho Utiong seorang saja yang muram durja. Pikirnya, Su Hu dan Sun Yeo tidak mau pergi ke mana-mana dan justru lebih dulu pergi ke Lok Yang untuk bertemu dengan kakek luar Lim Sute, habis itu baru akan berangkat ke Hokian yang jauh itu, tak usah dijelaskan lagi terang dia sudah menjodohkan Siow Sumo Ai kepada Lim Sute, boleh jadi setiba di Hokian mereka akan lantas dinikahkan di rumah Lim Sute. Aku sendiri adalah anak piatu, tanpa sanak piada kadang, mana aku dapat dibandingkan dengan putra juragan Hok Mi Tiawokiok yang kantor cabangnya tersebar di mana-mana tempat. Melulu kakek luarnya Kim Tu Butek Ong Go An Pasaja biasanya juga sangat mendapat penghargaan dari Su Hu. Sekarang Lim Sute ingin pergi ke Lok Yang untuk berkunjung kepada kakek dan neneknya, buat apa aku ikut pergi ke sana diam-diam. Ia pun mendongkol demi melihat para Sute dan sumuainya bergembira ria seakan-akan semuanya sudah melupakan kematian Mimahoat yang mengerikan itu. Pikirnya pula, malam nanti kalau menginap di suatu tempat biarlah tengah malam seorang diri aku tinggal pergi saja. Masakah aku harus ikut semua orang ke sana dan ikut makan nasi Lim Sute dan tinggal di rumahnya dulu menahan perasaan sambil mengucapkan selamat kepada pernikahan Lim Sute dan Siow Sumoai ketika semua orang berangkat melanjutkan perjalanan, dengan semangat lesu dan badan lemas Leng Ho Utiong ikut dari belakang, tapi makin lama makin lambat jalannya sehingga tertinggal agak jauh oleh rombongan dekat tengah hari. Ketika keadaannya tambah payah, ia tidak tahan lagi dan duduk mengasuh di atas batu di tepi jalan dengan napas tersengal-sengal. Tiba-tiba tertampak Lotekno berlari balik dan berseru padanya, Toa Suko bagaimana keadaanmu? Apakah lelah? Biar ku tunggu engkau. Sunil telah menyewa sebuah kereta besar di kota depan sana dan sebentar lagi akan datang memapak dirimu. Diam-diam Leng Ho Utiong merasa terima kasih, biarpun seng guru timbul curiga padanya, tapi ibu gurunya ternyata masih tetap sangat baik. Selang tidak lama, benar juga sebuah kereta keledai sedang mendatang dengan cepat. Segera Leng Ho Utiong naik ke atas kereta dengan didampingi Lotekno. Terima kasih telah menonton!